Jangan ngaku pemberani sebelum kamu mendengarkan ratusan cerita horror di podcast Do You See What I See, eksklusif di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo, kejadian ini terjadi sekitar tahun 1988 atau 1989. Ayahku saat itu baru saja berkuliah di salah satu universitas di kota Surabaya. Satu malam, ayahku diajak oleh kenalan kakekku, namanya Pak Yanto, untuk melayat tetangganya yang kebetulan hari itu meninggal dunia. Kebetulan, almarhum meninggal sekitar habis maghrib. Biasanya, jika meninggal sabis maghrib, maka jenazah akan dimakamkan setelah isya. Namun, pihak keluarga ini meminta jenazah almarhum dimakamkan di desa tempat kelahiran almarhum. Tepatnya, di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Karena jarak dari kota Surabaya menuju desa tersebut cukup jauh, bahkan bisa memakan waktu lima jam atau lebih. Warga menyarankan untuk memakamkan almarhum besok pagi, berangkat dari Surabaya setelah surat subuh ke desa yang dimaksud. Anehnya, keluarga almarhum meminta untuk almarhum dimakamkan malam ini juga di desa kelahiran almarhum. Warga kampung tidak menyanggupi, karena terkendala jarah yang jauh, belum tersedia kendaraan, dan daerah tersebut masih merupakan pedesaan yang di masa itu sangat minim penerangan. Karena kalah jumlah dengan warga, warga almarhum pun dengan berat hati menuruti permintaan warga. Sekitar jam sepuluh malam, warga sedang berkumpul, nongkrong bareng di sekitar rumah almarhum, termasuk ayahku dan Pak Yanto yang ikut mengobrol dengan para warga. Istilahnya jagongan atau berkadang. Biasanya, memang jika ada warga yang meninggal dan pemakamannya akan dilaksanakan esok paginya, warga lain akan berkumpul untuk menemani keluarga almarhum atau almarhumah dan berjaga di sekitar rumah. Saat itu, keluarga almarhum diminta para warga untuk beristirahat, dan warga perempuan dan ibu-ibu berada di rumah masing-masing, tidak ikut jagongan karena umumnya jagongan ini untuk warga laki-laki. Ketika sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suaranya krapet, 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 seperti suara tulang yang patah atau berkelemetekan. Suara ini terdengar dari dalam rumah almarhum. Semua mata langsung mengarah ke arah pintu, di mana di sana tampak almarhum berjalan keluar dari pintu rumah. Almarhum tampak kurus, seperti tulang belulang yang dibalut kulit. Suara krapet-krapet tadi berasal dari tulang belulang almarhum yang bergerak dengan kaku seiring tubuhnya berjalan keluar rumah. Warga kaget dan langsung ketakutan. Mereka semua berlari semburat ke segala arah, takut dengan penampakan itu. Ayahku pun ikut berlari, saking takutnya. Warga bersembunyi di berbagai tempat, menunggu kondisi aman. Tak lama, suara kotak-kotak itu benar-benar menghilang. Seperti semakin jauh, semakin jauh, hingga tidak terdengar lagi. Saat itulah, warga mulai kembali perlahan-lahan menuju ke rumah almarhum. Hingga saat seseorang puteriak, Maite hilang! Kaget, warga berpondong-pondong berlari kembali ke rumah almarhum dan semuanya melihat bahwa jenazah almarhum sudah menghilang. Karena keributan itu, keluarga almarhum pun terbangun dan keluar dari rumah. Setelah mengetahui situasi, salah seorang dari keluarga almarhum berkata, Sudah, tidak apa-apa. Itu almarhum pulang ke desanya. Warga kebingungan. Tapi, akhirnya kembali jagungan di sekitar rumah almarhum. Ayahku pun masih ikut, bahkan bergadang sampai pagi. Besok harinya, tepat setelah selat subuh, Warga berangkat menggunakan beberapa mobil kol atau angkot menuju desa kelahiran almarhum. Perjalanan cukup panjang dan juga melelahkan. Bahkan, warga baru sampai sekitar pukul satu siang. Sekitar tujuh jam perjalanan dari kota Surabaya. Karena beriringan, maka kendaraan tidak dapat melaju cepat dan saling menunggu agar rombongannya tidak tersesat. Sesampainya di rumah kediaman almarhum, Semua warga terkejut melihat almarhum sudah berada di rumah tersebut. Sosoknya tidak lagi mengerikan seperti semalam. Tidak seperti cerangkong yang hanya berupa tulang berpalut kulit. Sosoknya kembali seperti manusia yang sudah menjadi jenazah. Para warga termasuk ayahku dan juga Pak Yanto kebingungan melihat hal ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horror. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?